Hai kemudian setelah tampilan seperti ini kita klik proyek baru selanjutnya kita pilih mentahan video yang sudah saya siapkan di deskripsi lalu kita klik tambah di bagian ini pertama-tama kita kita play dulu untuk mentahan videonya berhenti di detik pertama ataupun detik ke-1 kalian bisa tiru seperti ini setelah sudah kita klik menu teks klik tambahkan teks untuk teksnya sebetulnya bebas disini kalian bisa tuliskan nama channel dan lain sebagainya sebagai contoh saya tuliskan intro lalu kita klik font untuk fontnya disini saya pilih yang rupik setelah sudah klik efek untuk efeknya disini kalian bisa pilih yang ini Oke setelah sudah berbesar teks yang dilayar sedikit Hai lalu di jentang jangan lupa kalian coba play dulu dari awal untuk memastikan sudah lepas dengan keluarnya mentahan video seperti ini kemudian berpanjang durasi teksnya sampai akhir dilanjut kalian klik pada bagian teksnya yang ini klik menu animasi yang ada di bawah sini pertama-tama kita klik animasi masuk untuk animasi masuknya kita pilih yang tipe 2 atur kecepatan ke 1,5s dilanjut untuk animasi keluar kita klik untuk animasi keluarnya disini saya pilih yang tertutup horizontal kalian cari saja yang tertutup horizontal nah yang ini untuk kecepatan sama setel saja ke 1,5s kemudian di jentang oke sudah jadi jangan lupa di coba dulu dari awal oke kurang lebih seperti ini hasilnya setelah pas semuanya langsung saja kita klik resolusi kalian bisa ikuti seperti ini kemudian di ekspor jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih semoga tutorial kali ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati